Kenapa Blue Lock cringe? Buat kalian yang ngikutin anime Blue Lock, bagaimana kesan kalian terhadap animenya? Apakah benar cringe? Aku sendiri merasa biasa saja, awalnya. Tapi gara-gara aku baca kritikan-kritikan terhadap anime Blue Lock, akhirnya aku ikut terprovokasi. Kata-kata mereka sangat persuasif. Akhirnya aku jadi ikut-ikutan mencercah animenya. Ya, kali ada orang main bola, terus waktu menggiring bola, dia bertanya-tanya dalam hatinya. Apa senjata yang kupunya? Aku merasa ada monster yang bangkit dalam diriku. Terus ini kan tujuan PT Blue Lock dibuat adalah untuk nyari striker terbaikan, yang ngeselin tau nggak apa, dibanding-bandingin sama Ronaldo dan Messi. Nge-wowur, wis. Main bola tuh ya main bola aja. Masak 11 pemain di lapangan isinya striker semua, striker dijadiin keeper. Masak nangis bolanya disundul, terus yang parahnya, kalau timnya gugur karir bolanya berakhir. Kan nanti tinggal ngelamar locker pemain bola di jobstreet. Dikira cuma PT Blue Lock yang buka lawangan nyari striker.